Halo, kita ketemu lagi di JLC Youtube Channel Di video ini, kamu akan diajak mengenal lebih dalam apa itu corporate value yang ada di JABK Di antaranya, yang pertama adalah integrity, yang kedua adalah reliability, yang ketiga adalah caring, yang keempat adalah discipline, dan yang kelima adalah creativity Nah, untuk tahu lebih detail tentang penjelasan apa itu corporate value dan apa penerapannya, yuk mari kita saksikan cuplikan video berikut ini Permisi Pak, tangan Bapak dari PT Andalucu sudah datang Pak Ya silahkan Baik Pak Selamat pagi Pak Rikol, saya angkus dari PT Andalucu Ya silahkan Begini Pak, setelah saya kirim proposal TNM, bagaimana lanjutannya? Hmm, kayaknya untuk sementara waktu penawaran Bapak, ini bisa kita terima Pengenisar aja lah Pak, ini buat Bapak dan keluarga, jangan kaya roh Pak Apa itu? Bapak tahu lah, apa kurang, bukan Pak saya perlu kirim ke rumah Kami tidak menerima hal-hal yang begini di pusat, kami juga kita tidak menerima Terima saja lah Pak, berarti ini sudah biasa Enggak, enggak bisa Pak, kalau begitu, Bapak silahkan keluar Oke Terima kasih Dalam video barusan, kita baru saja menyaksikan salah satu contoh dari Integrity Yaitu tidak menerima suap Nah, Integrity itu apa sih? Integrity adalah konsisten antara perkataan dan perbuatan Senantiasa jujur dan bersih Menyatakan kebenaran, dapat dipercaya, dan bekerja dengan benar Di Java BK, value Integrity adalah value yang pertama dan yang utama Ingat ya teman-teman, Integrity Aduh, zaman sekarang masih ada aja yang suap-suap Ada-ada saja Oh iya, dari report yang saya minta kemarin, Vipi, Winda, mana? Sudah saya berjaga Pak, kemarin 7 malam Bagus, bagus Nanti saya cek ya Laporan Winda mana? Eh, kamu Pak? Belum Lagian kenapa Bapak ngasihnya mepet Mepet, mepet, mepet Kamu yang harusnya bertanggung jawab Oke, nanti saya tunggu sampai siang ini Dalam video barusan, kita bisa melihat salah satu contoh tindakan reliability Yang dilakukan oleh salah satu karyawannya Tindakan reliability yang ditampilkan adalah Dia mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik dan tepat pada waktunya Nah teman-teman, sebagai karyawan Java BK, kita dituntut untuk memiliki reliability yang tinggi Yaitu mampu untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan kepada kita Juga sesuai dengan waktu yang telah diberikan Ingat ya, value yang kedua, reliability Hah? Alamakasih, ada di meja deh gue Lu sih, dari tadi, di temanmu lu, bukan yang terjain Ya, juga kaya 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 Sambar ya, sis Karena sih, aku pilih yang belum, silahkan pintunya Tidak, tidak sisa Vivi, omg You're so kind Makasih, cimpi So sweet Olive Ya pak Saya ada lunch meeting di luarnya jam 4, baru saya kembali Bapak Minda, laporan kamu bisa terima ya Oke pak Oke pak Nah itu dia, value ketiga Java BK, caring Teman-teman, sangat penting nih bagi kita untuk menerapkan value caring di kehidupan kantor kita Nah sebenarnya apa sih value caring itu? Caring adalah mampu memberi perhatian dan peduli Mau mendengar dan bertindak sungguh-sungguh Serta berusaha untuk memberi manfaat Jadi nih teman-teman, kalau misalnya nih di tempat kerja ada teman satu tim atau bahkan lintas departemen yang memerlukan bantuan teman-teman Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Kenapa? Karena kalau kita mau membantu dan bersikap caring serta empati Tentu suasana kerja di tim akan menjadi harmonis Dengan suasana kerja di tim yang harmonis Hal tersebut akan mendukung kita untuk mampu bekerja secara optimal, produktif dan tentunya timbul kita akan semakin solid Nah itu dia tentunya kenapa kita harus menerapkan value yang ketiga caring Teman-teman, penasaran gak sih sama nasib video selanjutnya? Yuk kita lanjut nonton video ya Hei, udah jam 12 nih Waktu yang siang Olif, Vivi, kita mau kasih siang kemau yuk Kan bapak kita juga baru pelanggan jam 4 Aku kayaknya enggak deh, masih yang kursi Oh gitu Nih, haram-haram kemana nih? Kayaknya katul ikut Oh, dia yang keren-keren ikut gak? Kayaknya enggak juga Oh, oke deh Udah yuk, quit Fondation aku juga udah habis, kita beri yuk Cus, man Oke, cus Daaaah Daaaah Eh, Cus, bagus gak? Bagus Bagus si dar, diskur Bagus si Coba, coba, coba Bagus si Bagus si Tapi gue gak suka wawannya si Eh, gue suka Eh, udah jam 1 sis Tolong kan harusnya udah sese jam 2 lah, gini aja dong Ayy Yaudah lah, Kak Riko juga baru balik jam 2 Gak apa, santai acer Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Amal Kak dia baru balik jam 2 Gak apa Gak apa Ej, gak apa Gak apa Jangan pendek Wih Tidak 20 Mereka Udah Luka Anu Fariko Siang Siang Aduh Winda Olif, kamu dari mana saja dua-dua jam kami nunggu kalian untuk meeting Meeting jadi tundur gara-gara kamu Loh, Bapak nungguin kita buat meeting Maaf Pak, kita gak tau kalau Bapak nungguin Kirain pulang jam empat Iya, maaf Pak Maaf Pak Nah, gimana tuh teman-teman? Terkadang kita sering menyepelekan waktu ya Dengan sedikit tidak disiplin, sedikit datang terlambat, dan lain-lainnya Padahal nih, kalau kita hitung dalam sehari kita bisa menghabiskan 2-3 jam Untuk melakukan hal-hal yang sedikit-sedikit Dan tidak penting itu Misalnya dengan sedikit mengobrol, sedikit main HP, sedikit ketakutiwi, sedikit ngerokok, sedikit youtube-an, dan lainnya Dan ternyata dampak dari kita menjadi tidak disiplin tuh sangat banyak loh Selain tentunya waktu kita terbuang sia-sia karena kita melakukan hal-hal yang kurang produktif Ternyata dengan kita menjadi tidak disiplin, kita dapat merugikan rekan kerja kita Dan tentunya juga merugikan perusahaan Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menerapkan value keempat Jawa BK yaitu disiplin Teman-teman nih harus mampu memiliki kesadaran untuk mematuhi segala aturan Ulan, tekun, serta kansokuan terhadap semua tindakan Nah, itu dia value keempat Jawa BK disiplin Teman-teman, masih ada satu value lagi loh yang teman-teman harus ketahui dan pahami sebagai karyawan Jawa BK Apa itu? Let's check it out Ya sudah, jangan diulangin lagi ya Ayo kita kurang meeting Hermon siapin dokumen Siap kemana? Vivi mana? Wah, Vivi tadi lagi izin pak Dia pelan cepat tadi nih Oh iya? Ya Oke, saya savein pak Oke Yuk kita mulai, izinnya Iya pak Menurutnya rencuran-rencuran produk baru kita Atau akan kelihatan ada ini Lalu, Winda, Uli, keempat Saya diri pak Ya semoga, makanya saya sangat menghargai ide-ide yang menyampaikan ide-ide yang kreatif keempatan Ya saya ingat value perusahaan kita Kita sebagai karyawan harus mampu memiliki sikap integritis Kemudian reliability Caring dan sesama rekan Disiplin dan juga harus kreatif Oke Oke pak Oke pak Ya, ingat ya Siap pak Nah itu dia Velik kelima Jawa BK Creativity Kita nih sebagai karyawan Jawa BK Didorong untuk mampu berfikir dan bersikap kreatif Untuk menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif kita Bayangkan nih teman-teman Kalau perusahaan sebesar Jawa BK Semua karyawannya bersikap pasif dan hanya menunggu instruksi dari atas Kira-kira bagaimana? Apakah Jawa BK bisa maju? Tentu kita semua sepakat enggak ya Malah karena itu Jawa BK ini memerlukan teman-teman Untuk mampu bersikap dan berfikir kreatif Bersikap dan berfikir kreatif tuh seperti apa sih? Pertama Teman-teman harus mampu untuk merencanakan pekerjaan Lalu teman-teman juga harus mampu untuk memberikan solusi yang membangun Mampu beradaptasi terhadap perubahan dan menciptakan solusi baru Nah itu dia value Jawa BK yang kelima Kreatif Ingat ya kita semua harus mampu untuk berfikir kreatif dan inovatif Itu tadi penjelasan kelima value yang ada di Jawa BK Mulai dari integrity, bersikap jujur, reliability, dapat diandalkan Kemudian caring, kepedulian, disiplin yang keempat Dan yang kelima yang terakhir adalah creativity Dimana teman-teman mencurahkan ide kreatif untuk perusahaan Nah tentunya value ini dapat berdampak sangat signifikan Manakala teman-teman bukan hanya sebatas teori Tapi kita implementasikan di kehidupan pribadi Baik di rumah, kemudian bermasyarakat Dan juga tentunya di pekerjaan di kantor Ketika berinteraksi dengan atasan, bawaan, maupun dengan kerja Nah karena harapan kami dari JLC Value ini dapat teman-teman terus praktekkan Sehingga ketika terus menerus kita aplikasikan Ini nantinya bisa menjadi individual value Buat teman-teman semua sehingga bisa menjadi habit atau kebiasaan Oke itu tadi penjelasan singkat mengenai video corporate value Nah untuk selanjutnya Teman-teman mau JLC buat video apa lagi nih? Tolong komen di bawah ini ya Daaaah